Nasdem dengan PKB cukup gak? Cukup, cukup Seandainya Pas soalnya Anis Cain Jangan mancing-mancing Lo enggak, ini kan kata kita dikomunikasi Semuanya mancing-mancing Semua kemungkinan Ya betul, katanya komunikasi Ya kan cukup Saya tanya balik, emang kenapa? Ya gak apa-apa Ya gak apa-apa Tapi kalau gak apa-apa, kenapa ditanyai? Ya pengen tau Kan gini, saya ikut logikanya Mas Aziel Semua partai politik Dalam konteks pilpres dan pilek Dia butuh hotel event Artinya akan mencalonkan Dan akan lebih memilih opsi dimana Kadernya atau orangnya Bisa maju jadi capres-cawapres Dalam konteks ini dengan Nasdem Bapak punya siapa-siapa, siapa Anis Ya betul Ternyata yang penting cawapres Terus cukup Hitung-hitungannya Mungkin gak itu? Mungkin Ya kan politik serba mungkin Seberapa besar persentase kemungkinan Dibandingkan dengan Pak Prabowo Saya belum tau Eh jelas bukan 1912 ya Bukan Ini 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 Arahannya apa? Khusus yang satu ini gak boleh gabung-gabung Katanya tadi gak apa-apa Sekarang naksirkannya beda lagi Dia bilang Rokannya gak muncul Tapi begitu Rokannya gak dijawab Begitu di Beberkan Awas lu Ayo gini Gak konsisten baru aja Belum 5 menit Kita bilum dulu Dia bilang gak apa-apa Sekarang bilang Awas lu Masa cara jawabnya Dari antusias menjawab Agak beda gitu Dari Ada remnya Kita paham Memang itu Itu semua partai takut Apalagi yang ada di dalam Koalisi Jokowi sekarang Masa ada setahun lagi Saya baru tau Kalau gak mau jadi timnya Pak Jokowi lagi Masa ada setahun lagi Saya baru tau Ini obrolan kelurahan Ngomongin soal Pak Lurah Bukan presiden loh ya Ini ngomongin Pak Lurah Bukan presiden 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 Terima kasih.